Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dayat Subhan Subhan Peserta upacara yang berbahagia Pada kesempatan ini, saya akan membacakan Tidato Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-11, 20 Mei tahun 2019 Saudara-saudari sebangsa dan setan air Meski kita gali dan gali paneneng moyang kita yang telah diputuk selama berabad-abad Namun sejatinya jiwa gotong-goyonglah Semangat dan sudah entah sampai kapanpun Semangat ini akan senantiasa relekan Bahkan semakin mendesak sebagai sebuah puntutan nyaman Yang sangat dengan berbagai perubahan Dengan bertumbuh pada kekuatan jumlah sumber daya manusia Dan populasi pasar Indonesia Diproyeksikan akan segera menjemput harkat dan mantabat baru dalam arah ekonomi dunia Dalam aras ekonomi dunia Bersama negara-negara besar lainnya Seperti Tiongkok, Amerika, India Ekonomi Indonesia akan tumbuh menjadi sepuluh besar Bahkan lima besar dunia dalam sepuluh Sampai 30 tahun mendatang Kuncinya terletak pada hasrat kita Untuk tetap menjaga momentum dan iklim yang tenang Untuk bekerja Kita harus jaga Agar suasana selalu koalusif Penuh harmoni dan bersatuan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Jakarta 20 Mei 2019 Menteri Komunikasi dan Limbangan Tika Di Bubik Indonesia Budi Antara Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.